Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Agus Mustafa dan rekan-rekan semuanya rutin ada Mbak Binti Mbak Dewi Mas Eri Mas Asnowo Mas Yudo rekan saya kuliah dan satu alma mater Mbak Ayu dari Palembang yang punya telinga podcast Indonesia bisa terima kasih join Pak Luman Hakim Pak Musaf ada dokter sumbo dari Bantul Leo dosen DKV dokter dari Isi Jogja ada Mas Budi Kurniadi kalau nggak salah ini senior saya di setan tahun 76 baik kita lanjutkan bahasan kita nanti Pak Agus membahas topik kali ini bukunya seperti yang ada di flyer di belakang Menyelam Samudera Jiwa dan Ruh ini buku saya beli kira-kira hampir 15 tahun yang lalu jadi ini cetakannya ini sampai bukunya burem-burem ini eh saya lihat dulu cetakan 2005 ya 2005 Pak Agus ini ya 2007 Februari ini Pak Agus menulis ini dimana saya masih berumur 25 tahun saya masih bingung apa memerangi problem cashflow Pak Agus sudah nulis ini jadi saya masih baru kerja di kalah-kalah eh ya hebat ini nah ini buku ini menarik jadi berkaitan juga dengan topik sekarang ya jadi di belakang rumah tadi orang rumah saya bilang kan kalau ada meninggal itu selalu diumumkan di speker musola di luar komplek sekarang ini sudah lima sampai enam per hari tiap hari yang meninggal nah itu saya patokannya itu aja gitu awalnya cuma 12 tahun 2020 sekarang itu bisa sampai lima perhari meninggal makanya ini cocok sekali buku ini terdiri dari lima bab jadi bab pertama misteri jiwa dan ruh nah ini membahas tentang badan jiwa apa perbedaan jiwa roh analogi robot kemudian dimanakah roh posisi roh jiwa akal Glasgow koma skill bab kedua misteri otak dan jiwa nah ini mestinya Om bis mungkin sekarang nggak bisa join karena mertuanya baru meninggal Om Bambang ini saya punya teman yang mempelajari Neuroscience ini cocok misteri otak jiwa ini membahas struktur fungsi otak mekanisme roh jiwa program ilahi bab ketiga ada kekuatan otak dan kekuatan jiwa gelombang otak aktivitas listrik hipnotis ada mistrik kotak hitam dan berpikir positif nah ini berpikir positif tadi udah dibahas Mas Yudho kemudian yang keempat bab keempat kematian otak dan jiwa setiap jiwa pasti mati lah ini ini ayat yang saya seneng Pak Agus nih saya hafal ini jadi puluh nafsi ndak ikutul maut ada dianbiak sama ada ada dua surat lah pokoknya yang yang memuat itu itu saat badan jiwa berpisah ditahan sementara selamanya lima terakhir bab penutup berbahagia atau menderita sangkan paraning dumadi lah ini jadi buku ini tipis ada 250-an dalam cocok dibawa silahkan kalau rekan-rekan disini mau pesen dibutin ada atau beli di internet ada di tersedia silahkan punya handy dan beliau ini mengambil referensi dari Al-Quran jadi tidak mengambil dari hadis jadi untuk menghindari kilafiah setidaknya kita ngaji lah gitu kalau nggak bisa tiap malam Jumat setidaknya malam ini kita sorry siang ini pagi ini kita belajar mengingat kembali ayat-ayat Al-Quran bagi rekan-rekan yang suka Al-Quran bagi rekan-rekan yang suka tasawuf atau hal-hal yang kejiwaan juga cocok Oke emas Oke Pak Agus Monggo dimulai Oh ya ini ada pesan Mas Agus Pak Agus Mustafa masuk ke WS ya mohon saat dimulai ada doa pendek lah bagi rekan-rekan yang kehilangan keluarga atau yang masih isoman yang sekarang juga mendengarkan mohon didoakan ya dalam satu dua menit acara sebelum dimulai Pak Agus Monggo waktu yang tepat silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah la haula wa la quataila billah Mas Marius dan bapak ibu saudara-saudara sahabat-saudara semuanya Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan teman-teman kita ada saudara kita sahabat kita ada orang dekat kita yang sakit atau bahkan sebagian sudah mendahuni kita sebuah kepastian yang pasti terjadi ya cuman urutannya saja yang mungkin berbeda karena itu sebelum kita mulai kajian ini saya kira kita berdoa bersama untuk sahabat-sahabat kita untuk semua orang yang kita cintai mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan mudah-mudahan dan Allah mengampuni yang diwafatkan merahmatinya dan menempatkan di sisinya dalam kemudian bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian hari ini saya diminta untuk share salah satu buku saya yang kelima ya Insya Allah kelima dari enam puluhan judul buku yang sudah saya tulis selama 15-16 tahun terakhir buku ini saya tulis untuk mendahului sebuah buku berikutnya yang berjudul bersatu dengan Allah jadi ini sengaja saya tulis menyelam kesambungan jiwa dan bro terlebih dahulu untuk menjadi pembuka penghantar kajian tauhid yang sangat mendalam di buku yang ke-6 karena di dalam Islam sesungguhnya seluruh orientasi kehidupan kita itu adalah la ilaha illallah jadi itu ikrar kita sejak kita masuk ke dalam agama ini orientasi rentasinya itu bukan yang lain-lain yang lain-lain itu cuma kembangan saja kembangan saja yang semua kembangan itu intinya adalah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau Allah sudah dekat atau kita dekat dengan Allah dan Allah bersama kita terus maka seluruh kembangan dan itu menjadi nikmat hidup dunia dan akhirat itu menjadi nikmat jadi itu poin yang sangat penting sangat mendasar fondasi di dalam beragama bahkan dalam kehidupan kita ya karena agama ini sesungguhnya sangat logis dan rasional bukan hanya bekerja pada kelompok tertentu orang tertentu tetapi secara universal akan bekerja pada siapapun yang menjalankan ibaratnya orang jujur itu agama apapun ya pasti akan dapat manfaat kejujurannya orang ikhlas orang sabar orang baik hati orang bernahuan itulah pelajaran agama itu adalah pelajaran yang universal jadi kalau ada sebuah ajaran yang kemudian parsial tidak universal nah itu ya belum belum pada apa hakikat yang sesungguhnya kita dalam mempelajari oke dalam kesempatan ini kita akan mencuplik bagian dari buku menyelam kesamudera jiwa dan pro mungkin hirarki pembahasannya atau sistematika pembahasannya tidak persis seperti bab yang dibacakan tadi tetapi biasanya kita akan membagi buku kajian kita dalam tiga kali misalnya ya maksimum empat kali tapi biasanya tiga kali kita sudah berganti lagi buku supaya kita dapat khasanah kajian yang lebih banyak lagi oke saya share dulu materinya sebentar oke sudah kelihatan ya ya oke Bapak dan Ibu sekalian kita mengkaji menyelam kesamudera jiwa dan roh dalam kajian agama dan sains saya selalu melakukan kajian dalam dua sisi satu informasi adalah dari ayat-ayat suci Alquran karena itu berasal dari pencipta kita segala yang pasti informasinya adalah benar dan yang kedua adalah sains sebuah penelitian pengamatan dan pembuktian-pembuktian secara empirik yang dilakukan oleh masyarakat ilmiah maka kalau kedua hal ini kita cocokkan antara informasi ketuhanan informasi kitab suci dengan informasi saintifik itu akan memberikan pemahaman dan argumentasi yang kuat untuk menjadi sebuah kesimpulan kalau di dalam Islam itu disebut sebagai ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah ayat kauliyah kaul itu adalah ucapan firman produksi tekstual itu kita ambil dari dalam Alquran tapi ayat-ayat kauniyah ayat-ayat alam semesta itu adalah firman Allah yang dirupakan dalam bentuk penciptaan atau dalam bentuk ciptaan makhluk karena Allah selalu memulai penciptaan itu dengan kun jadilah ya dengan kalimat penciptaan maka jadilah jagad raya jadilah jadilah papa surya jadi bumi jadi isinya bumi jadi manusia jadi segala peristiwa dan sebagainya itu sesungguhnya juga adalah ayat-ayat Allah ya jadi saya selalu melakukan kajiannya dalam dua sisi ayat kauliyah dan ayat kauniyah Insya Allah dengan cara itu pemahamannya menjadi holistik dan komprehensif jadi sesungguhnya kajian untuk mengenali diri sendiri itu ujung-ujungnya adalah untuk mengenali Tuhan mengenali sang pencipta dalam sufisme itu dikenal ada satu ungkapan barang siapa mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya kalau kita mengenali ciptaan kita mengenali makhluk mengenali sebuah karya maka kita akan bisa menebak atau merasakan bahkan menghayati dan mengimajinasikan seberapa hebat orang yang membuat karya itu kalau itu karya manusia dan kalau kita mempelajari karya Tuhan karya Allah maka semakin dalam semakin luas semakin bagus penguasaan kita memahami kajian terhadap karya itu maka kita akan semakin bisa merasakan membayangkan merasakan dia yang menciptakan karya itu nah ini kompleks sekali ciptaan Allah dalam bentuk makrokosmos ataupun mikrokosmos mulai dari skala yang miliaran tahun cahaya atau menukik ke dalam skala nano atau bahkan sampai ke skala kuantum mikrokosmos nanokosmos bahkan sampai pada ketiadaan semuanya itu adalah karya karya yang kalau kita pelajari itu akan menghantarkan kita kepada kepahaman betapa dahsyatnya Tuhan yang telah menciptakan segala ini nah selain makrokosmos mikrokosmos nanokosmos juga ada outer cosmos dan inner cosmos outer cosmos adalah segala yang kita amati di luar diri kita tetapi ternyata ada alam yang menarik yang juga apa namanya menjadi bagian dari bukti-bukti kebenarannya ayat-ayatnya adalah inner cosmos di dalam diri kita sendiri di dalam kesadaran kita di dalam jaringan sel-sel tubuh kita bahkan di dalam inti sel di dalam genetika di dalam molekul di dalam atom dan segala penyusun tubuh kita baik yang fisikal maupun yang bersifat psihis nah itu lebih dalam lagi yang sekarang kita mencoba menyelami karena memang kenapa saya menggunakan kata menyelami ya saya membayangkan kedalamannya itu kayak menyelam ke samudera yang kita harus menggunakan alat-alat yang memadai untuk menyelami itu seorang penyelam natural yang natural yang alaminya maka dia bisa bertahan menyelam mungkin beberapa menit tapi kalau kita menggunakan peralatan yang lebih baik ada tabung oksigen kita menyelam bisa beberapa jam atau kita menggunakan kapal selam dan berbagai peralatan maka kita akan mendapatkan mutiara-mutiara dari dalam samudera itu menjadi segedikian banyaknya ya jadi Bapak dan sekalian kita di episode kali ini atau di kajian tentang samudera jiwa dan roh ini kita akan banyak menyelam ke inner cosmos baik secara fisikal maupun secara psihis maka Al-Quran memberikan dorongan dan motivasi kepada kita supaya kita ini mengamati dalam surat Adhariyat ayat 20-21 wafil ardi ayatul lilmukinin wafi amfusikum afala tubuh sirun dan di bumi itu terdapat tanda-tanda yang menggunakan ayat-ayat itu bermakna jejak-jejak tanda-tanda pelajaran hikmah dan di bumi itu terdapat tanda-tanda pelajaran hikmah yang harus dikaji karena sifatnya itu berupa bukan sesuatu yang 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 jelas yang gamblang tetapi perlu memerlukan kajian-kajian pendalaman yang setiap orang itu bisa mendapatkan mutiara yang berbeda semakin banyak ilmunya semakin luas ilmunya maka semakin banyak yang akan dia dapatkan bagi orang-orang yang meyakininya jadi sampai berproses mendapatkan sebuah kesimpulan yang meyakinkan wafi amfusikum dan pada dirimu sendiri jadi bukan hanya yang di bumi secara umum outer cosmos tetapi inner cosmos nah menariknya kemudian afala tubuh sirun maka apakah kamu tidak mengamatinya tidak mencermatinya tidak menelitinya jadi nggak cukup kita membaca hanya mempelajari informasi Al-Quran itu hanya membaca kalimatnya begini selesai karena ternyata misalnya ayat ini endingnya adalah afala tubuh sirun apa kamu nggak melakukan pengamatan wah kita didorong oleh Allah untuk melakukan kajian-kajian penelitian bukti-bukti memunculkan bukti-bukti yang bersifat empirik di ayat lain afala yandurun apakah mereka tidak melakukan observasi lihat yang lain lagi afala ta'ilun apakah kamu nggak menggunakan akal dan sebagainya ya jadi menarik ketika kita membangun sebuah apa memulai informasinya dari dalam Al-Quran ternyata Al-Quran sendiri yang mendorong kita untuk mengambil sisi yang yang scientific atau sisi yang pengamatan yang empirik yang harus kita lakukan di lapangan nah maka Bapak dan Ibu sekalian dalam memahami manusia kita harus melakukan secara scientific ada kalau kita masuk ke wilayah science ini maka akan muncul berbagai nuansanya mulai dari yang dinamakan sebagai hard science yaitu fisika kimia biologi matematika yang berbasis pada pendekatan objektif dimana kalau kita melakukan pendekatan secara objektif objektif itu objek materialistik berupa materi yang dikaji susunan-susunan materi misalnya seperti atom molekul sel organ dan sebagainya adalah pendekatan yang objektif yang orang semuanya akan melihat data empirik itu dalam sudut pandang yang sama objektif meskipun memiliki nuansa angle-angle yang semakin banyak itu akan memberikan gambaran yang holistic atau yang comprehensive dengan pendekatan hard science ini teknologinya kemudian berkembang ke arah robot robot itu sesungguhnya meniru mekanisme yang ada pada diri manusia nanti akan kita tunjukkan juga bahwa lapisan-lapisan sistem yang ada di dalam robot di dalam komputer dalam artificial intelligence itu sebetulnya meniru kinerja ya kinerja atau mekanisme yang ada pada diri manusia tetapi kan menariknya manusia itu bukan hanya objek tetapi juga subjek nah ini yang kemudian menjadi agak yang menjadi lebih kompleks gitu ya bukan cuma hard science yang materialistik tetapi juga soft science terkait dengan ilmu-ilmu sosial berbasis pada subjektifitas berlaku pada behavior pada perilaku ya pada rasa yang itu tidak bisa diberikan ditiru dengan menggunakan robot atau pada robot yang pendekatannya adalah hard science materialistik objektif nah disini kemudian terjadi perbedaan kedalaman meskipun robot itu dibuat sangat canggih sangat pintar dan sebagainya tetap saja dia tidak kurang dibandingkan dengan manusia pada sisi kedalaman perasaan dan spiritualitasnya nah inilah yang kemudian kita butuh menyelami lebih jauh dikarenakan manusia memiliki sisi itu yang disebut sebagai jiwa sedangkan robot itu tidak memiliki jiwa dia betul-betul mekanisme yang bersifat kelistrikan semata yang menyebabkan dia bisa berfungsi tetapi tidak bisa memiliki rasa rasa bahagia rasa sedih rasa senang rasa itu tidak terjadi pada robot itu tapi pada manusia kita bisa mendapatkan itu nah kemudian lebih berkembang lagi karena kompleks maka dipelajari dalam neuroscience yang memadukan berbagai macam keilmuan baik yang hard science maupun yang soft science dan itu kemudian muncul dalam bentuk penelitian bagaimana perilaku otak kita itu karena ternyata otak itu menjadi black box yang menjembatani antara sesuatu yang abstrak di belakang otak dengan mekanisme kelistrikan yang dikeluarkan otak sehingga dia bisa melakukan berbagai macam aktivitas itu sangat menarik ya saya tempatkan di buku itu di bagian-bagian yang ke belakang karena di awal kita coba mempelajari strukturnya dulu seperti apa baru kemudian nanti fungsinya dan kemudian rasa muansa apalagi sampai ke spiritualitas itu sangat mendalam yang kita akan mendapatkan banyak masukan dari dalam Al-Quran nah dari informasi Al-Quran itulah yang kemudian akan kita cross check dengan penelitian-penelitian yang bersifat ilmiah atau scientific oke nah secara hard science para ilmuwan sekuler itu memandang manusia secara materialistik yakni hanya kumpulan atom-atom kumpulan molekul-molekul ya senyawa-senyawa biokimiawi yang membentuk triliunan sel sehingga terbentuklah jaringan seluler kemudian dari jaringan sel membentuk organ kemudian membentuk organisme secara keseluruhan yang hidup nah menariknya adalah yang hidup itu ternyata para ilmuwan sekuler ya ilmuwan sekuler itu kan tidak mau memadukan pendekatan scientificnya ilmu sainsnya dengan agama karena menurut mereka agama itu tidak scientific tidak bisa dilacak secara empirik katanya karena ada pengalaman-pengalaman yang bersifat subjektif yang spiritual spiritual itu tidak objektif kadang-kadang ada sebagiannya objektif tetapi sebagiannya masuk kerana subjektifitas sehingga science kemudian alergi terhadap itu karena tidak bisa melakukan pembuktian nah mereka mencoba mengambil sisi objektifnya saja termasuk terhadap manusia maksudnya mempelajari manusia dari sisi objek atau material saja nah disitu masalahnya ketika dia melakukan pendalaman terhadap struktur manusia sampai ke wilayah batas antara benda mati dengan benda hidup atau ya benda mati dan kehidupan mereka kemudian menemui missing link yang tidak bisa dijelaskan karena kalau badan manusia yang hidup ini di breakdown dia menjadi organ masih hidup di breakdown menjadi jaringan sel masih hidup di breakdown lagi menjadi sel sel adalah unit terkecil dari kehidupan masih hidup tetapi begitu mulai masuk ke inti sel berupa untai genetika DNA ACGT molekul-molekul yang memberikan kode-kode genetika adenin, buanin, sitosin, timin yang membentuk kode-kode seperti huruf atau abjad itu mulai bingung para ilmuwan sekuler kenapa dari susunan molekul-molekul itu bisa memunculkan perintah-perintah kehidupan selnya kemudian bisa membelah diri, berkembang biak mempertahankan diri dari serangan virus dari bakteri atau dari racun-racun, toksin-toksin yang merusak sel dan sebagainya itu kenapa bisa muncul di sana? nah itu siapa yang mengendalikan? nah itu mulai kacau itu pendekatan hard science yang objektif mereka tidak pernah bisa menjelaskan dari mana munculnya atau datangnya kehidupan itu nah dalam sejarah penelitian scientific mereka berusaha untuk membuktikan itu secara material tapi tidak pernah berhasil sejak tahun 50-an yang kita kenal sebagai percobaan atau eksperimen Stanley Miller dan Harold Purae mereka mencoba membuktikan bahwa kehidupan itu bisa muncul dari sesuatu yang mati katanya dia mencoba menggambarkan suasana kondisi planet bumi pada saat awal-awal munculnya kehidupan karena kalau kita tarik ke belakang sejarah biologis bumi bumi ini kurang lebih berumur 4,5 miliar tahun 1,5 miliar tahun yang pertama bumi itu masih panas dan terus mendingin sampai di kira-kira usia 1,5 miliar tahun dari munculnya bumi atau kalau kita tarik dari sekarang kira-kira 3 miliar tahun sampai 3,5 miliar tahun yang lalu itu muncullah kehidupan yang sangat sederhana makhluk satu sel unit terkecil kehidupan setelah itu fosil-fosil menunjukkan bahwa dari satu sel kemudian menjadi sel yang lebih banyak lebih kompleks kemudian jadi ada bakteri kemudian menjadi ada tumbuhan sederhana sampai binatang sampai manusia dan seterusnya yaitu sejarah biologis yang kita bisa cross-check nah mereka ingin membuktikan bagaimana bumi yang dulu mati itu bisa memunculkan makhluk yang hidup yang sederhana yang satu sel itu maka dibikinlah percobaan ini dicoba di break down sebetulnya kehidupan sel yang hidup itu membutuhkan apa saja maka disitu adalah zat-zat yang menyusunnya itu disitu misalnya digambarkan disini ada CH4, metana, ada amonia, ada hidrogen, ada air kemudian kena lucutan listrik disini diberi boiling chamber untuk menghasilkan uap air kemudian diarahkan ke sini dicampur dengan gas-gas yang menurut mereka ini ada di zaman bumi waktu masih muda dan kemudian banyak listrik, banyak petir nah maka dicoba disimulasi nah menarik ternyata dari reaksi itu muncullah organik molekul yang muncul setelah beberapa hari kemudian itu dibiarkan dalam laboratorium beberapa hari kemudian ternyata disini diperoleh organik molekul molekul-molekul organik semacam asam amino sebagai penyusun tubuh makhluk hidup jadi mereka berhasil membuktikan secara material bahwa material makhluk hidup ini penyusun sel yang paling sederhana yaitu asam amino bisa dibentuk dengan menggabungkan atau mereaksikan metana, amonia, hidrogen, oksigen, kemudian air dalam lucutan listrik atau petir nah terbukti kata dia asam amino bisa dibentuk masalahnya adalah asam amino itu mati tidak hidup jadi mereka memiliki missing link yang sampai sekarang tidak terpecahkan secara struktur bisa dibikin tapi kehidupan tidak bisa muncul disitu ibaratnya gampangnya mereka bisa bikin telur ayam tapi kalau telur ayam itu dirami gak netes gak menjadi ayam karena ternyata kehidupan itu bukan muncul dari material itu ada yang mengendalikan kehidupan selalu muncul dari kehidupan sebelumnya saya muncul dari kehidupan orang tua saya orang tua muncul dari kehidupan sebelumnya itu kalau ditelusur terus akan muncul dari kehidupan sebelumnya tidak pernah muncul dari benda mati teori-teori tentang generasi spontania yang mengatakan misalnya makhluk hidup muncul dari benda mati secara spontan itu gagal semua nah ini kalau ditelusur terus sampai yang pertama kehidupan itu muncul dari mana? ya dari yang maha hidup itulah Allah yang memiliki sifat maha hidup adalah sang pencipta yang menjadi prima hausa jadi ini menarik ini kajian yang sangat menarik dari sisi ketauhidan soal ini saja sebetulnya tetapi saya ingin menunjukkan ini sebagai bagian dari bagaimana kita menyelami munculnya kehidupan dalam diri kita makhluk hidup pada umumnya atau khususnya pada diri manusia jadi sejak tahun 50-an atau bahkan sebelum itu teori-teori generasi spontania itu gagal total tetapi masih ada saja sampai sekarang yang berusaha membuktikannya dengan cara yang lebih canggih misalnya Prof. Ramana Rayanan Trisnamurti dari Amerika yang dia menggunakan reaksi-reaksi yang lebih kompleks yang disebut reaksi fosforilasi yang menghasilkan bisa menghasilkan struktur sel yang lebih kompleks dibandingkan yang dihasilkan oleh Harold Curry dan Miller itu Tahun 2017 jadi baru saja peneliti Origins of Life asal-usul tentang kehidupan berhipotesa bahwa reaksi kimia yang disebut sebagai fosforilasi mungkin penting untuk perakitan tiga bahan untuk dalam bentuk kehidupan yang membentuk kehidupan awal yaitu untai nukleotida yang menjadi informasi genetika yang tadi saya sebutkan ada A, C, G, T ada adenin, guanin, siposin, timin, nukleotida kemudian ada asam amino, peptida yang membentuk fungsi utama sel dan kemudian ada lipida yang membentuk struktur enkapsulasi atau dinding-dinding sel wadahnya nah ini secara struktural ternyata bisa dibentuk dari reaksi yang dia lakukan di laboratorium namun tidak ada yang pernah menemukan fosforilasi yang secara masuk akal hadir di secara alam secara natural yang dapat menghasilkan tiga kelas molekul itu secara berdampingan di bawah kondisi realistis yang sama jadi maksudnya dia lagi-lagi gagal total dia berhasil membentuk struktur senyawa biokimiawi semacam sel tetapi ya tidak hidup bahkan di dalam inti selnya itu tidak ada DNA-DNA yang memiliki kode-kode penciptaan atau kode-kode perintah kehidupan yang menjadikan sel itu hidup dan seterusnya ini poin yang sangat penting yang perlu digarisbawahi untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan, makhluk hidup itu jauh lebih kompleks dibandingkan hanya sekedar benda mati bahwa tubuh kita ini bukan sekedar onggokan onggokan benda, onggokan atom, onggokan molekul hanya terdiri dari 70% air ditambah macam-macam pembentuk tubuh kita ada sekitar 40-an unsur penyusun tubuh kita bukan sekedar itu tetapi ada sesuatu yang sangat kompleks yang berdinamika di dalam diri kita nah itu berasal dari sesuatu yang hidup seperti yang tadi saya sampaikan tadi bahwa kehidupan hanya bisa muncul dari yang hidup tidak pernah ada kehidupan muncul dari yang mati sesungguhnya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dialah yang menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah ini sebetulnya sebuah ungkapan yang meng-counter secara telak penelitian-penelitian dan konsep-konsep yang dibangun oleh para ilmuwan sekuler apalagi yang ateis bahwa segala sesuatu bisa muncul dengan sendirinya itu enggak ada ceritanya sesungguhnya kalau mau jujur dimana sampai sekarang mereka tidak pernah berhasil bahkan gagal total memunculkan kehidupan itu secara material boleh badannya strukturnya bisa dibangun bisa dibentuk tetapi tidak pernah bisa memunculkan kehidupan nah Al-Quran menceritakan secara komprehensif badannya memang dari struktur material yang istilah Al-Quran diciptakan dari sari pati tanah walakodoholatnel insana min sulalatin mintin dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah bahwa struktur senyawa-senyawa organik tubuh kita itu sesungguhnya bahan dasarnya ada di tanah semua kita ini makan sari pati tanah setiap hari makan sayur, sayurnya itu sebetulnya ya sari pati tanah tanaman sayur itu akarnya menyerap dari dalam tanah zat-zat yang dibutuhkan kemudian berproseslah menjadi daun atau sayuran kita makan jadi buah kita makan sayurnya atau daun-daunnya buah dimakan ternak-ternaknya dagingnya kita makan dan seterusnya sesungguhnya kita ini berasal dari sari pati tanah Al-Quran mengakui bahwa ia secara struktural itu memang membutuhkan material kemudian kami jadikan sari pati itu air mani di dalam tempat yang kokoh yaitu dalam rahim air mani, nutfah itu ungkapan untuk secara universal atau secara umum bisa sel telur, ofum, dan bisa spermatozoa yang kemudian dipertemukan dan disimpan di dalam tempat yang kokoh yaitu di dalam rahim kemudian air mani itu diproses menjadi gumpalan seperti darah alak-alak kadang-kadang kita maknai sebagai segumpal darah sesungguhnya itu terjemahan yang salah karena gumpalan darah darah itu tidak pernah bisa membelah kemudian dan seterusnya berkembang menjadi bayi itu nggak bisa kenapa? karena darah itu tidak punya inti sel yang mengandung DNA padahal perintahnya itu ada di dalam DNA itu jadi ini bukan al-alak itu jangan diterjemahkan sebagai segumpal darah hanya karena ada seorang wanita hamil kalau keguguran maka kegugurannya itu bentuknya seperti gumpalan darah itu bukan darah itu adalah sel-sel embryonik yang sesungguhnya bukan darah cuma ya kemerah-merahan tetapi bukan darah karena itu al-alak itu kalau dimaknai secara bahasa itu sesuatu yang melekat al-alak alakoh mu'alak itu sesuatu yang melekat di dinding rahim nah itu lebih bener daripada diterjemahkan segumpal darah itu dipastikan oleh apa namanya yang pakar di bidang kedokteran atau biologi terkait dengan reproduksi pasti akan disalahkan bukan lalu gumpalan seperti darah itu kami jadikan daging kemudian dagingnya menjadi tulang belulang kemudian dibumpus dengan jaringan otot atau daging lagi kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain maka kami jadikan dia makhluk yang sama sekali berbeda disinilah missing linknya itu bahwa secara struktural atau secara material itu iya senyawa-senyawa yang organik itu tetapi enggak cukup disitu karena ini disini butuh faktor luar dari proses yang alamiah itu yaitu dia sang pencipta yang menjadikan dia sebagai makhluk yang lain maka mahasucilah Allah pencipta yang paling baik surat Al-Mu'minun ayat 12-14 nah maka dibentuklah di dalam rahim jadi seluruh pencipaan manusia itu dibentuknya di dalam rahim waladzi yusofbirukum fil arhami kaifayasha la ilaha illa huwal azizul hakim dialah yang membentuk kamu sekalian di dalam rahim fil arham kaifayasha sebagaimana dia kehendaki tidak ada Tuhan yang menciptakan itu atau pihak-pihak lain selain Tuhan yang menciptakan itu dia maha perkasa lagi maha bijaksana seluruh pencipaan manusia itu di dalam rahim tidak bisa dibentuk di luar rahim kalaupun dilakukan di luar rahim itu maksimum hanya waktu mempertemukan saja seperti bayi tabung ofumnya sel telurnya diambil dari pihak perempuan spermatozoalnya diambil dari pihak laki-laki dipertemukan di dalam tabung di dalam laboratoria mata cawan petri kemudian setelah bertemu dikembangkan untuk beberapa waktu sampai dia membelah beberapa sel kemudian dimasukkan atau dipilih bisa dipilih mau kembar atau mau tunggal kembar berapa itu bisa dilakukan secara laboratoris kemudian dimasukkanlah ke dalam rahim hanya bisa bertumbuh di rahim kalau enggak di dalam rahim ya mati enggak jadi enggak jadi itu luar biasanya bahkan kloning itu juga tidak bisa kalau tidak di dalam rahim kloning itu ya sekali lagi hanya mempertemukan saja memilih meracek di luar pada saat pembuahan pada saat konsepsi misalnya ingin mengkloning bapaknya maka sel bapaknya itu diambil inti selnya yang mengandung DNA 100% punya bapaknya terus dimasukkan ke dalam sel telur ibunya yang intinya sudah dibuang kosong hanya wadahnya saja dimasukilah 100% DNA dari bapaknya itu dari si bapak nah setelah itu apa yang dilakukan ya kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim supaya berkembang di dalam rahim dan kemudian anak itu persis seperti bapaknya tetapi Al-Quran menggambarkan bahwa semua itu pasti di dalam rahim kalau tidak maka tidak jadi manusia mungkin hanya akan berkembang menjadi segumpal daging misalnya begitu kalau anda mengikuti berita yang terbaru di Singapura itu sudah ada didirikan pabrik produksi ayam tetapi bukan ayam daging ayam yang itu diambil dibiarkan secara laboratorium jadi diambillah sel ayam kemudian dibiarkan sel itu secara seperti membiarkan stem sel yang membiak terus jadi 2 jadi 4 8 16 32 64 dan seterusnya membesar dalam bentuk daging ayam tetapi tidak jadi ayam ini perkembangan rekayasa genetika luar biasa ke masa depan tetapi tetap saja ada batas-batas dimana manusia tidak bisa memasuki wilayah-wilayah ketuhanan itu oke nah maka Al-Quran menginformasikan bahwa diri manusia itu terdiri dari 3 lapisan badan jiwa dan ruh yang pertama lapisan paling kasar ya badan kasar atau yang kita kenal dalam istilah sains sebagai badai itu adalah badan material yang oleh Al-Quran disebut sebagai jasad atau jisim badan kasar strukturnya canggih sel itu canggih sekali sampai sekarang ilmu tentang sel ilmu seluler itu berkembang luar biasa rekayasa genetika biomolekuler dan sebagainya itu sedang meneliti tentang sel itu canggih apalagi sel kemudian dibentuk atau membentuk jaringan di dalam tubuh kita Masya Allah dalam tubuh kita ini ada 200 jenis sel yang berbeda-beda ada sel kulit berbeda dengan sel darah berbeda dengan sel tulang berbeda dengan sel rambut sel kuku sel mata sel ginjal sel liver sel pencernaan dan sebagainya ada 200 jenis sel itu nggak boleh ketuker dan jaringannya itu membentuk sebuah kerjasama yang unik jadi nggak bisa sel daging keliru membentuk sel tulang wah kacau sel mata keliru membentuk sel rambut atau sel kuku wah kacau itu bagaimana para ilmuwan sekuler bisa menjelaskan nggak bisa itu ada yang mengendalikan dengan mekanisme yang luar biasa mekanismenya bisa dijelaskan how to nya bisa dijelaskan ala saintifik tetapi begitu masuk ke perbatasan kode-kode genetika antara yang hidup dan yang mati itu maka disitu hilang missing link nah Allah menciptakan badan kasarnya itu badan material yang disebut sebagai jasad atau jisim ya di dalam rahim tapi selain itu ada yang namanya badan halus atau dalam sains disebut sebagai mind badan energial yang disebut sebagai jiwa atau ada yang menyebutnya sebagai nyawa ini adalah fungsi-fungsi dari struktur yang ada nanti kita perjelas pada bagian berikutnya nah yang ketiga selain badai dan mind itu ada spirit yaitu potensi kehidupan ini adalah sistem informasi ilahia yang disebut sebagai ruh nah Al-Quran ternyata menjelaskan bahwa diri manusia itu terdiri dari tiga lapis itu bukan cuma dua lapis selama ini kan banyak yang bilang kita ini lahir dan batin badan dan nyawa tapi kalau kita telisik dari ayat-ayat Al-Quran ternyata ada badan, ada jiwa, ada ruh nah bagaimana Allah menceritakan tentang itu? sebelum masuk ke sana maka saya berikan analoginya tentang tiga lapisan eksistensi pada diri manusia itu yang saya analogikan dengan komputer jadi badan fisik manusia itu mirip dengan atau kurang lebih analoginya sama dengan hardware strukturnya canggih iya ada motherboardnya disitu ada chipnya, mikro chipnya ada jaringan-jaringan ya sirkuit-sirkuit dan seterusnya yang dibentuk dengan sangat canggih sehingga memiliki kualitas hardware yang semakin baik semakin baik dulu ada Pentium 1 awal-awal kita belajar atau punya komputer Pentium 1, 2, 3, 4 sekarang ada i3, i5, i7, dual core yang menggambarkan tentang bagaimana kecanggihan sebuah sistem hardware itu nah sistem hardware ini bisa berbeda-beda pada setiap komputer, pada setiap laptop, pada setiap gadget itu dibikin secara berbeda-beda nah manusia sama hardwarenya, jasadnya itu bisa berbeda-beda jasad saya dengan Pak Mario, dengan Mbak Ayu, dengan Mas Yudho beda-beda kecanggihan badannya, struktur badannya saja sudah beda sampai ke sistem otaknya itu strukturnya berbeda tetapi ada lagi yang di dalamnya yang lebih halus yang di dalam komputer disebut sebagai software badan psihis atau yang disebut jiwa nah jiwa kita itu mirip dengan software sebuah komputer hardwarenya bisa berbeda-beda tapi softwarenya juga bisa beda-beda katakanlah pada hardware yang sama misalnya kita beli laptop yang sama tapi bisa kita masuki software fungsi aplikasi yang berbeda-beda mungkin ada yang dipakai untuk apa kegiatan akutansi saja ada yang untuk kegiatan multimedia ada untuk kegiatan apa misalnya segala macam desain dan sebagainya dan sebagainya hardwarenya sama softwarenya bisa beda atau apalagi hardwarenya berbeda softwarenya berbeda nah itu adalah badan fisik dan badan psihis berbeda-beda sesuai program aplikasi yang mau di install ke sana nah yang menarik kemudian adalah roh roh itu pada gadget kita pada laptop atau pada komputer kita itu ibaratnya adalah listrik energi yang menghidupinya tetapi dalam sebuah tatanan yang disebut sebagai operating system jadi misalnya ada yang pada Windows semua program aplikasi dan sebagainya berbasis ke situ berdasarkan pada sistem kelistrikan atau mungkin apa kayak ini ada Apple ada ini ya itu adalah operating systemnya roh itu adalah sistem energi yang membentuk operating system di dalam kalau di dalam sebuah komputer adalah operating system nah pada kita itu memberikan potensi yang membawa sifat-sifat ketuhanan energi yang sama yang menghidupkan dan menjadi basis fungsi jadi maksudnya begini kalau kita punya 10 komputer sama atau mungkin berbeda ada 10 komputer berbeda di install software yang berbeda-beda tapi listriknya sama dia hanya akan berfungsi kalau kita colokkan ke listrik dan listriknya itu sama jadi roh kita itu sesungguhnya sama badan kita berbeda jiwa kita berbeda tetapi roh kita itu sesungguhnya adalah sama karena itu di dalam Al-Qur'an istilah roh itu tidak ada bentuk jamaknya bentuk jamak dari kata roh itu arwah roh-roh itu arwah nah di dalam Al-Qur'an itu tidak ada istilah arwah itu tidak ada yang ada ya roh dalam bentuk tunggal artinya apa roh itu ya satu-satunya itu yang menghidupkan kita ini yang menghidupkan saya dan anda semuanya yang menghidupkan binatang yang menghidupkan tumbuhan yang menghidupkan semua makhluk hidup itu adalah roh itu cuma bedanya adalah wadahnya berbeda-beda ada laptop yang mungkin katakan masih Pentium 1 ada laptop yang sudah i7 sama-sama dicolokkan ke listrik tapi fungsinya akan berbeda rohnya sama, energi listriknya sama, bahkan operating systemnya sama tetapi fungsi, kualitas fungsinya berbeda nah kualitas fungsi itu adalah jiwa manusia di muka bumi ini miliaran orang beda semua software yang ditanamkan dalam jiwa kita oleh pendidikan orang tua kita, sekolah kita, guru kita, masyarakat lingkungan kita yang membentuk jiwa kita beda-beda tetapi roh kita, potensi kehidupan kita itu sama nah itulah yang digambarkan oleh Al-Quran bahwa roh itu sesungguhnya adalah eksistensi ketuhanan yang diresonansikan ke dalam makhluk hidup dan membawa sifat-sifat ketuhanan diantaranya banyak ayatnya ada belasan ayat tentang roh di dalam surat as-sajidah ayat 9 kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan menghempuskan ke dalamnya sebagian rohnya jadi Allah menghembuskan sebagian rohnya min itu menunjukkan sebagian dari rohihi, rohnya jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu enggak ada istilah Allah menciptakan roh itu enggak ada yang ada itu adalah Allah menghembuskan roh sebagian rohnya artinya memang roh itu bukan ciptaan roh itu adalah sebagian dari eksistensi ilahiyah eksistensi ketuhanan yang membawa sifat-sifat ketuhanan dikarenakan dimasukkan atau ditiupkan dihembuskan roh itu ke dalam diri kita maka kita menjadi hidup kenapa? karena Allah itu memiliki sifat maha hidup di ayat ini digambarkan menjadikan bagi kamu pendengaran kenapa? karena itu membawa sifat-sifat Allah yang maha mendengar kemudian kita bisa melihat karena membawa potensi ilahiyah yaitu Allah yang maha melihat membawa sifat Allah yang maha berkehendak sehingga kita bisa berkehendak kita bisa mencipta karena ketularan sifat-sifat Allah itu jadi Bapak dan Ibu sekalian roh ini digambarkan oleh Allah adalah sebagian dari eksistensinya sebagian dari sifat-sifatnya yang dihembuskan diresonansikan ke dalam diri seorang manusia sehingga dia memiliki sifat-sifat ketuhanan dalam skala makhluk hidup tetapi bukan maha hidup kalau maha hidup gak ada batasnya itu Allah tapi kita ini cuma dapat sifat hidup dalam skala yang terbatas dalam skala makhluk maha berkuasa kita cuma berkuasa maha berkehendak kita cuma ya berkehendak terbatas maha mencipta kita bisa mencipta terbatas maha mendengar maha melihat maha segala-galanya kita ini ya juga memiliki sifat-sifat itu tapi dalam skala makhluk jadi Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan menjadi kemudian dapat gambarannya ya bahwa diri manusia terdiri dari tiga lapisan dan diciptakan badannya dengan struktur yang canggih kata Al-Quran dalam struktur yang canggih kemudian dimasukkan Allah memasukkan menghembuskan sebagian ruhnya terbentuklah derivasi dari ruh yaitu jiwa sebagai fungsi kehidupan yang bersifat manusiawi kalau ruh itu tidak bersifat manusiawi ruh itu bersifat ilahi yang bersifat manusiawi itu adalah jiwa sedangkan badan itu cuma wadah karena itu nanti yang dimintai pertanggung jawaban oleh Allah itu bukan ruhnya ruh itu enggak ada ruh jahat itu salah kaprah ada istilah ruh jahat itu enggak ada ruh itu netral kenapa? karena dia membawa potensi yang namanya potensi hidup hidup itu baik apa buruk? enggak ada, netral cuma mau digunakan baik atau mau digunakan buruk nah itu setelah masuk ke dalam diri manusia tapi potensi kehidupan yang namanya hidup itu netral kehendak netral tapi setelah masuk dalam diri manusia menjadi jiwa dalam skala kemanusiaan menjadi ada kehendak baik dan kehendak buruk dan semuanya mendengar itu netral melihat netral mencipta netral semuanya netral karena itu adalah potensi ketuhanan yang tidak ada istilah ruh itu jelek ruh itu jahat itu tidak ada yang bisa baik atau buruk itu adalah manusia jiwa jiwa itu ada nafsul amaroh ada nafsul lawamah, ada nafsul hawa ada nafsul mutmainah itu adalah kualitas-kualitas jiwa tetapi kalau ruh itu enggak ada oke Bapak dan Bapak sekalian jam 11 apakah saya cukupkan disini kita lakukan kajiannya diskusi ataukah saya lanjutkan saya tawarkan lima sepuluh menit, lima menit mungkin lagi baik, baik oke ya jadi saya lanjutkan maka ruh itu memang penuh dengan misteri digambarkan oleh Al-Quran kenapa? karena dia adalah eksistensi ketuhanan bukan mahluk maka di dalam surat Al-Isra ayat 85 misalnya digambarkan dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh katakan ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali cuma sedikit makanya ilmu tentang ruh itu tidak berkembang dalam peradaban manusia ya sedikit ada yang paham sedikit-sedikit tetapi dikasih sinyal-sinyal sedikit gitu urusan Tuhanku meskipun ini bukan larangan ya ada yang menggunakan ayat ini katanya ayat ini melarang kita berbicara tentang ruh enggak, enggak ada Allah cuma mengatakan itu urusan Tuhanku katakan itu urusan Tuhanku tapi kan semua ini urusan Tuhan memang penciptaan jagad raya ya urusan Tuhan penciptaan bumi urusan Tuhan penciptaan pohon, binatang, manusia segala macam ya urusan Tuhan cuman itu ada stresing saja penegasan nah terus kan ada kalimat wama uti tumina ilmi ila kelila dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali cuma sedikit ya itu juga bukan melarang cuma kasih stresing saja sedikit ya nah menariknya ini berbeda dengan ketika bicara tentang jiwa nanti oke ini ada satu ayat lagi sebagai tambahan Allah meniupkan ruh muncullah derivasi dari ruh yaitu jiwa yaitu ruh dalam skala kemanusiaan yang bisa baik dan buruk tadi jadi hidup netral tapi begitu masuk menjadi dalam wilayah kemanusiaan jiwa hidupnya bisa hidup yang jelek bisa hidup yang baik mendengar mendengarkan yang jelek yang baik dan seterusnya jadi jiwa itu adalah derivasi dari ruh dalam skala kemanusiaan Allah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah kemudian dia menjadikan keturnanya dari saripati air yang dinah kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya dan dia menjadikan bagimu pendengaran penglihatan dan hati tapi sedikit sekali kamu bersyukur oke ini penegasan saja nah ketika bicara tentang ruh Allah memberikan kayak semacam warning atau stressing bahwa ilmunya sedikit ya nggak bisa dalam-dalam itu urusan Tuhan tapi begitu bicara tentang jiwa tentang nafs itu ternyata ayatnya malah menyuruh kita untuk melakukan kajian dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah memegang jiwa nah ini menggunakan kata nafs bukan ruh lagi Anfus itu jama' dari nafs jadi kalau bicara tentang jiwa itu ada jama'nya jiwa-jiwa-jiwa banyak tapi kalau ruh nggak ada istilah arwah di dalam Al-Quran itu nggak ada itu digunakan di dalam ucapan sehari-hari saja di luar informasi Al-Quran kepada arwahnya tapi di dalam Al-Quran tidak ada nah ketika bicara tentang jiwa ternyata ada jama'nya Allahu yatawafal amfusa khina mautiha dan seterusnya Allah memegang jiwa-jiwa orang ketika matinya jadi istilahnya orang yang mati itu jiwanya dipegang fungsi kehidupannya tadi dipaus ditahan oleh Allah dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya orang tidur itu juga diistilahkan dipegang jiwanya oleh Allah maka Allah tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya kalau dia mati jiwa yang dipegang itu ditahan nggak dikembalikan matilah dia dan dia melepaskan jiwa yang lain yang tidur sampai waktu yang ditentukan jadi kalau tidur dia bangun ya dikembalikan jiwanya dilepaskan kembali masuk berfungsi sampai waktu yang ditentukan nanti datangnya kematian nah menariknya penutupnya itu sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda terdapat pelajaran bagi kaum yang mau berfikir jadi luar biasa Al-Quran mendorong kita untuk melakukan kajian tentang jiwa bukan tentang ruh ruh itu misterius bolehlah sedikit-sedikit boleh tetapi yang bisa dikuasai oleh manusia adalah tentang jiwa maka ilmu tentang jiwa itu berkembang pesat di dalam peradaban manusia psikiatri, psikologi, psikoneuroimunologi, psikonotrika, segala macam itu berkembang luar biasa karena memang ternyata jiwa itulah unsur kemanusiaan yang bisa dipelajari ya ini kalau diteruskan kemudian memang kemudian mendalam ya jauh tapi saya kira ada baiknya mungkin kita cukupkan untuk anunya disini presentasinya kita lakukan diskusi nanti kita perdalam lagi di episode yang selanjutnya baik makasih Pak Agus izin ada sekitar 30-40 menit lagi Pak Agus kita diskusi di kolom chat ada Bu Dewi ya kalau enggak salah Bu Dewi ini dari Tangerang Bu Dewi silahkan open mic, open camp, monggo masih mute Bu Dewi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus saya bertanya tadi sebelum dijabarkan tentang ruh dan jiwa saya memang bertanya tentang apa perbedaan antara ruh dan jiwa nah terus pemahaman orang banyak ini kan memang agak samar tentang dua hal ini terus ada pemahaman lagi tentang kalau tadi udah dijabarkan oleh Pak Agus saya jadi agak paham tuh tentang garis besarnya itu sendiri nah yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah apakah benar ada pemahaman sebagian orang yang mengatakan ada jiwa yang tergantung misalkan karena beberapa sebab mungkin itu dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi guru sejarah dari Tangerang ya Bu Dewi betul? guru sosiologi oh sosiologi dari SMA atau? empat oh ya terima kasih silahkan Pak Agus boleh tiga pertanyaan Pak oh ya 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 boleh Pak Hasnowo ya betul betul Pak Hasnowo silahkan saya persilahkan untuk open mic open camp kalau belum tadi Mas Yudo sekalian Mas Mas Yudo kelihatan ada yang ditanyain sekalian Mas ya siap siap Maturon Asmarius bagus saya pengen tanya tidak aku berikan ngetahuan tentang roh kecuali sedikit ya sebelumnya ini Pak manusia dalam jane dalam rahim jasad terus ditiupkan roh lah jiwanya dengan roh duluan mana itu Pak bagus antara jiwa dengan roh duluan mana atau katakanlah misalnya jasad terus roh baru timbul jiwa atau jasad jiwa terus timbul roh terus mulai kapan bayi itu disebut hidup ya apakah dari pertama pembuahan atau setelah ditiupkan yang 4 bulan itu yang kedua pertanyaannya biarpun sedikit walaupun sedikit tentang roh saya mau tanya roh itu kan nanti ditiupkan dihembuskan nah itu posisinya di mana Pak Agus apakah di dalam apakah di luar apakah di dalam dan di luar atau bagaimana kira-kira penjelasan terima kasih satu lagi dari Bank Mandiri ini rekan SMA saya silahkan terima kasih Mas Marius Assalamualaikum Pak Agus Alhamdulillah saya apa namanya kejawab memang perbedaan ruh jiwa itu agak dispute lah gitu ya dan pada kesempatan kali ini sudah lumayan clear gitu cuman masih menyisaikan sedikit pertanyaan karena pemahaman saya sebelumnya itu bahwa ketika orang meninggal itu memang jasadnya sudah habis dan kemudian bisa rusak gitu ya pada saat nanti dimakamkan tetapi yang ini pemahaman saya sebelumnya yang tersisa itu adalah ruh gitu sehingga pemahaman saya nanti yang menghadap kepada Allah yang dihisap itu adalah ruhnya gitu nah sementara tadi penjelasan ruh itu kayak listrik yang satu sifat yang netral yang tidak ada urusan itu tetapi tadi penjelasannya adalah jiwa yang di paus suatu ketika nanti dihidupkan lagi jadi yang benar itu tadi ya jiwa berarti ya yang dihisap berarti jiwa ya Pak Agus ya terus berarti selama ini kan kita kalau doa terus tahlil gitu ya khusun ila ruhi makanya itu yang memper apa namanya yang memahamkan saya oh ini ruhnya itu yang kita hadiahi yang kita kirim doa itu ruhnya gitu jadi selama ini kurang tempat gitu ya Pak Agus ya jadi itu berarti harusnya yang kita kirim doa itu adalah jiwanya yang dihisap itu adalah jiwanya gitu ya Pak Agus ya mohon klarifikasi baik ya yang pertama dari Bu Dewi tadi terkait dengan jiwa yang tergantung ya ini memang kayaknya saling terhubung ya saya coba mungkin merangkum saja termasuk pertanyaan Mas Heri tadi jadi kan begini kematian itu adalah rusaknya badan di ayat lain digambarkan jangan kau kira mereka itu mati orang yang mati itu jangan kau kira mereka itu mati mereka itu tetap hidup tapi kamu tidak menyadarinya ya tetap hidup menyadarinya kan begitu ya dalam serat Al-Baqarah 154 misalnya atau ada lagi dalam serat Al-Imran 169 itu digambarkan jangan kau kira orang yang mati itu mati mereka itu sesungguhnya tetap hidup cuma kamu tidak menyadarinya terus di ayat yang lain lagi dikatakan mereka bahkan dapat rezeki di ayat yang lainnya lagi digambarkan orang yang berdosa itu menyesali bahwa mereka tetap hidup ya tetap hidup nah kalau kemudian ditanyakan itu menggantung itu menggantung gimana jadi memang agak ambigo lantas apa yang dimaksud menggantung itu kayaknya ada kerancuan begini ini jadi agak masuk ke step-step kehidupan kita itu kan sebetulnya melalui 5 fase silahkan dibaca di surat Al-Baqarah ayat 28 kaifatab furunabillahi wakuntum amwatan fa'ahyatum sumayumitukum sumayuhyikum sumayilahi turjaun ada 5 fase kalian dulu itu mati kemudian dihidupkan sekarang di bumi atau di dunia ini itu fase kedua kemudian dimatikan masuk alam barsa kemudian dihidupkan lagi di akhirat kemudian selama miliaran tahun kemudian akan lenyap lagi kembali kepada Allah ya itu nanti kapan-kapan kita bahas detailnya tetapi ini terkait dengan pertanyaan Bu Dewi tadi yang dimaksudkan digantung itu mungkin balasannya ada orang misalnya mungkin ini gambaran imajinasi dari orang mestinya masuk masuk surga tetapi karena punya hutang kemudian menjadi tidak bisa masuk surga mungkin maksudnya itu nah nah sesungguhnya prosesnya panjang itu tadi orang yang masuk yang meninggal itu sesungguhnya adalah rusak badan saja kemudian badan halusnya bersama dengan ruhnya itu masuk ke alam yang lebih tinggi namanya alam barsa dimana alam barsa itu bukan di dalam kuburan alam barsa itu alam paralel yang ada di sekitar kita dalam dimensi yang lebih tinggi dia hidup dengan badan halusnya tadi ada tiga lapis nih kasar badan kasar badan halus kedua-duanya diliputi oleh ruh sehingga menjadi hidup menjadi berkehendak menjadi berfungsi nah ketika badan kasarnya rusak maka badan halusnya itu berupa badan energial badan gelombang masih bisa menyimpan semua informasi dan amal perbuatan rekaman peristiwa yang dia lalui itu di dalam sistem gelombangnya itu gampangnya begini kalau ada sebuah pemancar radio memancarkan gelombang radionya dia masih bisa menghantarkan informasinya nggak ada fisiknya nggak ada badannya struktur gelombang itu sendiri yang menyimpan informasi nah sama ketika badan manusia itu rusak maka yang tertinggal adalah badan gelombangnya kalau bagi yang mempelajari fisika modern bahwa materi itu memiliki dualitas sifat materi dan gelombang partikel dan gelombang artinya setiap benda itu memiliki sifat partikel dan gelombang material dan gelombang kalau partikelnya atau materialnya rusak dia masih memiliki satu lagi eksistensi yaitu berupa gelombang nah gelombang itu di dalam amplitudonya di dalam frekuensinya di dalam pola gelombang itu dia menyimpan informasi jadi seluruh amal perbuatan kita itu akan terekam di situ meskipun badan kita sudah rusak nah badan halus berupa badan gelombang ini yang masuk ke alam barsa masih hidup masih kenapa? karena ada dalam pengaruh roh badannya saja yang rusak sudah lepas ibaratnya kalau kuku kita hidup kuku kita ini tumbuh hidup kita potong, tak maka kalau lepas dari tangan kita dia akan mati tidak berada di dalam pengaruh roh karena roh kita itu meliputi seluruh tubuh kita rambut kita hidup bertumbuh kita cabut kita buang mati sperma keluar dari sarangnya 72 jam mati ofum keluar dari sarangnya sekian hari mati karena rohnya itu ada di meliputi tubuh kita dan memberikan gemar resonansi yang tadi saya sebut resonansi untuk memberikan gambaran yang lebih luas dibanding sekedar meniupkan meresonansi kita selama kita berada di dalam resonansi itu maka dia tetap hidup jadi kembali kepada pertanyaan tadi maka kemungkinan yang dimaksudkan menggantung itu adalah proses pengadilannya dan kemudian penghakimannya nanti setelah dibangkitkan di hari kiamat itu yang digantung tetapi coba kita pahami bahwa tahapan-tahapannya seperti itu orang meninggal kemudian tinggal badan halusnya bersama rohnya atau diliputi oleh rohnya maka dia masuk ke alam barzah di sana dia bisa merasakan ada yang senang ada yang susah, ada yang sedih, ada yang ngeri, ada yang putus asa tapi dalam suasana kejiwaan bukan suasana fisikal ini panjang nanti ceritanya ketika bercerita tentang azab kubur dan sebagainya tetapi saya tidak mau masuk ke situ dulu hanya ingin menggambarkan ada bukunya sendiri itu tak ada azab kubur saya cuma ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang berdosa di alam barzah juga mulai merasakan kegelisahan, ketakutan, kengerian orang yang banyak pahalanya, banyak berbuat kebajikan, banyak menolong orang banyak berguna, bermanfaat dia merasakan ketenangan, kenyamanan, dan seterusnya sampai satu ketika nanti badannya diutuhkan kembali jiwa badan halusnya dimasukkan kembali ke badan kasar itu hidup di alam akhirat dan seterusnya Bu Dewi, saya tidak tahu ini memberikan jawaban yang dimasukkan atau tidak tetapi setidak-tidaknya Bu Dewi mendapatkan gambaran bahwa seperti itulah tahapan-tahapannya jadi kalau mungkin dimaksudkan menggantung karena dia melakukan perbuatan tertentu maka yang digantung itu adalah keputusan tetapi tidak akan digantung selamanya Allah akan memberikan keputusan seadil-adilnya terkait dengan kalau punya hutang ya dihitung saja dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan yang istilah Al-Quran ditimbang ditegakkan nizan seberat zarah saja pada kebaikannya maka dia pantas masuk surga seberat zarah pada kejahatannya maka dia pantas masuk surga kurang lebih begitu kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Heri tadi berarti jiwanya ya iya memang yang mempertanggungjawabkan itu adalah jiwanya tentuannya ayat tentang itu ada ayat tentang jiwa itu ada tiga ratusan kalau tentang ruh itu cuma ada belasan semua yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah terkait dengan jiwa jiwa yang disucikan yang kotor yang dosa yang itu adalah jiwa misalnya begini di surat as-shams fa'alha maha fujuroha wa takwaha qoda aflaha man zakah wa qoda aflaha man zakah wa qoda khawba mendasah demi jiwa yang disempurnakan wa nafsi wa masawaha jadi jiwa itu mengalami proses penyempurnaan mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Yudo tadi jiwa itu mengalami proses dari tidak sempurna menjadi sempurna di dalam rahim duluan mana duluan ruh karena ruh itu adalah potensi kehidupan jadi pada saat pembuahan itu digambarkan Allah sambil meniupkan ruhnya disitu muncullah kehidupan di fase awal itu kemudian setelah terkonsepsi itu barulah muncul potensi dasar jiwa dalam skala yang sangat primordial tetapi sudah dimintai bersahadat oleh Allah seperti surat al-a'raf ayat 172 diminta bersahadat kepada jiwanya bukan pada ruhnya ini sekali lagi juga memberikan jawaban ke Masyari itu wa idh akhoda rabbuka min bani adama min zuhurihim zuryatahum wa ashhadahum ala anfusihim jadi ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari min zuhurihim dari tulang belakangnya dalam bentuk cikal bakal sel telur dan sel sperma dipertemukan kemudian disitulah Allah setelah pertemuan itu mengatakan wa ashhadahum ala anfusihim Allah meminta sahadat kepada anfus jiwa jiwa-jiwa mereka jadi bukan ruh mereka tetapi jiwa mereka nah maka dari jiwa yang primordial itu terbentuklah kemudian struktur otaknya dimana struktur otak itu terisi oleh kode-kode oleh program-program software-software warisan dari orang tuanya sebagian sifat fisiknya masuk ke situ ya kadang kita melihat anak kita itu ini atau cucu atau anak kecil ini tidurnya gayanya kayak bapaknya senyumnya kayak ibunya sabarnya kayak bapaknya misalnya apanya kayak ibunya kenapa? karena dia dapat warisan melalui DNA-nya itu nah disitulah berkembang jiwa itu disempurnakan setelah lahir disempurnakan atau dibidik diinstall software-software aplikasi kehidupannya life skill-nya lewat pendidikan orang tuanya maupun gurunya maupun sekitarnya berkembang terus maka kata Allah kembali ke ayat tadi wa nafsi wa masawaha demi jiwa yang mengalami proses penyempurnaan kalau roh itu nggak ada proses penyempurnaan roh itu potensi yang standar maha hidup, maha segala-galanya itu roh, tetapi jiwa itu mengalami proses penyempurnaan wa nafsi wa masawaha fa'alha maha fujuroha wa taqbaha Allah mengilhamkan kepada jiwa yang mengalami proses penyempurnaan itu kecendungan jelek dan kecendungan baik jadi kita ini kadang-kadang ingin berbuat jahil, metakil, jahil yang tidak baik itu memang ada bisikanya, ada ilhamnya dalam jiwa kita ilham waktu ingin berbuat yang baik-baik itu ada bisikanya cuma menariknya ayat berikutnya ini kode aflaha men zakaha sungguh beruntung dia, sukses menang dia dalam kehidupannya kalau dia membersihkan jiwanya wa kode khobah mendasaha dan celaka dia rugi dia ketika dia mengotori jiwanya jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa yang disempurnakan adalah jiwa ini bisa berdosa, bisa mensuci, dan seterusnya yang puncaknya nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai nafsul mutmainah jiwa yang tenang, yang damai, yang sempurna yang rela hati, yang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada mudah-mudahan memberikan jawaban dari ketiga terima kasih Pak Terswer, Mas Agus Mas Eri, Mas Yudo, kalau belum puas jangan membiasakan sesuatu itu tuntas ya jadi tidak ada tuntas itu tidak ada karena ini pengalaman kan ini menyangkut juga pengalaman kita masing-masing ya tadi Pak jadi sebenarnya agama itu tidak bisa cukup didiskusikan gitu harus seperti kayak makan sate harus dirasakan gitu dan setiap orang punya pengalaman spiritual masing-masing oke, ada Mas Perimbang nih Mas Perimbang tadi mana ya? halo Gus, ini sama dengan Mas Yudo ini ini bukan rakor ya ini boleh saja Gus monggo-monggo ini tes, tes, Pak Agus makasih oke, Assalamualaikum warahmatu terima kasih Gus Marius, Bapak Agus Mustafa selaku narasumber Alhamdulillah pagi ini saya sudah pencerahan terkait dengan jiwa dan ruh gitu sepanjang saya ketahui nanti kita dalam setelah menyelesaikan hidup kita di alam panah ini ini kita akan ke alam barzah kemudian menuju sampai akhirnya ke yaumul kiamah yang kita disana perjalanan itu hanya sebagai ruh saya belum mendapatkan seperti itu itu hanya ruh karena desa kita akan habis dengan tanah sehingga ruh kita menunggu dalam barzah menunggu sampai itu yaumul kiamah setiap hari timbang kita berat yang mana nah itu akhirnya kita finishnya surga dan neraka ini nah Pak Agus ini mohon pendapat ini mohon pendapat ini mohon pendapat saja karena ada beberapa yang berpendapat bahwa kita udah meninggal itu ruh kita itu masih bergentayangan masih ruh kita itu masih kadang itu masih nengok rumah dan sebagainya bahkan setiap hari itu ada yang berpendapat itu kita tidak boleh meninggalkan rumah karena kadang yang meninggal itu kadang akan melihat rumah kita nah saya ingin pengen pendapat dari nasi berkat ini Pak Agus apakah itu benar atau tidak selama ini saya punya pendapat bahwa kalau kita sudah meninggal yaudah kita menikmati masa-masa selanjutnya sampai kita finish di surga dan neraka itu tidak ada hidupannya selain itu nah berkali saya minta mohon mendapat terima kasih Pak Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana PPKM Surabaya Ketat 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 sekali jadi kita ini anggrem di rumah saja kanter lockdown kayaknya kanter lockdown kita dari Bekasi lanjut ke Surabaya pengabdian Moga-moga cash flow nya juga tidak ke lockdown ini oke Mas Rekso tadi raise hand Mas Rekso Monggo open mic nah silahkan Wah Gus Mahfud ya Nama jawab saya Monggo saya langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar jawabannya yang panjang pertanyaannya singkat Romo Kiai Agus Mustafa pertanyaan pertama apa penjelasan atau beda dari ada empat Ruh Ruh Raihan atau Ruh Royhan Ruh Rahmani Ruh Jasadi dan Ruh Kidwafi terkait halo, halo halo kemudian dengan bahwa you menulis segala rongga pada kita maka timbulah hawa kemudian Ruh rahmani itu menjadi nafsu kunus 水 air telah menjadi urat benak ulang pada kita maka timbulah nafsu kemudian apa penjelasan dari Ruh jazmani yang timbul dunia TwoRI anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Kemudian yang terakhir, Ruh Idhofi, itu timbul syaiton yang karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Yang kedua, di hadis Rasulullah SAW dijelaskan man'arofa nafsahu, ini terkait dengan tadi nafsahu, tidak kenapa man'arofa ruhahu, tapi nafsahu. Ini mohon penjelasan dua hal ini. Terima kasih, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan satu lagi, rekan-rekan, Mas Musaf. Mas Musaf ini direct message ke saya. Silakan Mas, langsung saja open mic. Mas Musaf, saya ucapkan selamat datang Mas Gatot Sulaiman. Mas Gatot ini Kepala Dinas Kominfo Majalengka. Mas Gatot, monitor? Ada pertanyaan Mas, monggo Mas? Tadi mau nanya, tapi sudah tadi dijelasin yang sama kali Pak Yudho tadi, pas saya lagi gabung tadi. Oh ya, Majalengka juga ini Mas, Majalengka. Kenapa nih Mas? PPKM, masih rame enggak wisata gunungnya? Oh enggak, ditutup semua. Kalau obyek wisata ditutup semua. Oh ya. Baik Mas, matur suun, kersor awo. Mas Musaf, silakan Mas. Siap. Suun Mas. Mas Musaf MM ini recent, silakan langsung saja. Waktu tinggal 15 menit. Suaranya Mas. Mas Musaf, suaranya? Ya, sudah. Ya, sudah, sudah Mas. Silakan. Dalam hal ini saya ingin mempertanyakan. Mas Musaf, boleh tahu? Ya, Makassar. Oh Makassar. Oh ya, ya. Silakan. Dalam hal ini saya ingin mempertanyakan. ketika hari kiamat telah tiba. Terus, masa kebangkitan itu sudah datang. Apakah ruh juga itu ditiupkan kembali atau tidak? Ya. Cukup. Wah, ini simpel tapi jawabnya bisa panjang. Mbak Ayu deh. Mbak Ayu sekalian, Mbak. Waktunya tinggal 10-15 menit. Mbak Ayu mau nggak? Ini pertanyaan masa depan. Pak Agus, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Ini pertanyaan masa depan loh Pak. Mbak Ayu perkenalkan dulu dong. Dari Palembang apa gitu. Biar tahu dong rekan-rekan ini. Halo, selamat siang. Saya dari Palembang. Ada jembatan Ampera. Kemudian ada PMP dan kawan-kawan. Suasana PPKM di sini laporannya anteng-anteng aja kayaknya masih aman. Tidak ada terjadi hal-hal yang membuat rakyat menderita. Kayaknya enggak. Mudah-mudahan kita semua bisa cepat berlalu ya Pak Demi ini. Dan bisa kopi darat dengan Pak Marius dan teman-teman. Wah jangan, nanti naksir saya nanti. Jangan, jangan. Bahaya. Mantan. Oke, oke, oke. Kita harus happy ya Pak ya. Baiklah Pak Agus gini. Ada kabar dari pertanggal 21 Mei 2021 itu dari Washington DC. Itu mereka sudah melegalkan usaha pupuk kompos dari jasad manusia. Jadi kalau tadi kita bicara ruh gitu yang enggak kelihatan dibawa terbang gitu kan oleh malaikat. Nah sekarang Ayu lebih akan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol, berbicara, atau discuss tentang ini nih, jasad manusia gitu loh. Kalau kan kita ada diciptakan dari alam. Dari tanah, lalu kembali ke tanah. Kalau dikubur kan otomatis itu akan memerlukan tempat yang banyak. Manusia kan bertambah banyak gitu. Lalu pasti tanah untuk perkuburan juga akan banyak. Ini bicara real ya. Tidak bicara. Saya tidak membawa kita ke hal-hal yang sensitif enggak. Apakah pertanyaan saya saya sedikit baca ya. Penguburan atau kremasi alam ini aman sekali berkelanjutan dan akan menghemat emisi karbon serta lahan. Ini dari sisi saintisnya. Ini informasinya dari Katrina Svitt. dikutip dari BBC London. Ada di detiknews.com mungkin. Kalau teman-teman ingin membaca lebih rinci ada di sana. Nah, pertanyaan saya apakah Islam atau kepercayaan keyakinan lain di Indonesia bisa mengadaptasi hasil research dan pengetahuan seperti ini. Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman diaspora dari Amerika. Sudah ada yang mencoba di Boston gitu. Ada salah satu kebun. Mereka mencoba pupuk dari jasad manusia. Tapi sebelumnya dia gini pak. Sudah ada penanda tanganan bahwa dia akan rela tubuhnya gitu kan dijadikan pupuk. Disimpan. Disimpan separuh untuk keluarga. Separuhnya dia akan mendermakan. Membaktikan sedekah gitu ya. Sedekah tubuhnya, tubuh jasadnya ini kepada tanah lagi. Dia ingin dikembalikan ke tanah. Dan ternyata pupuk ini sangat suburnya beda dengan yang lain. Saya merinding pak. Jadi hari ini saya ingin sekali mengajak Pak Agus Mustafa ya. Mungkin teman-teman di sini juga. Apakah Indonesia bisa mengadaptasi? Mungkin tidak cepat ya. Next time. Next next. Mungkin 5-10 tahun. 25 tahun berikutnya. Tapi pasti kita akan butuh proses yang seperti ini. Kalau di Bali kan ngaben gitu ya. Tapi agak lebih sadis gitu loh. Sedih melihatnya gitu kan. Nah ini caranya sangat indah gitu loh. Tapi dengan persetujuan ya keluarga. Dan kalau menurut saya pribadi kok berkahnya akan bertambah banyak gitu ya. Ketimbang saya kalau Indonesia udah ada itu pak saya pertama kali akan mendatangkan nih. Saya ini mendermakan fisik jiwa raga saya gitu. Untuk tanah. Akan kembali ke tanah dengan cara yang sangat indah. Mungkin anak cucu saya akan ngeliat begini. This is my apa my mom gitu kan. Nenek saya eyang saya gitu loh. Bangga sekali. Mungkin jika ada pohon yang tumbuh buahnya dimakan gitu kan dengan hasil pupuk. Saya pikir itu. Mungkin itu pak apanya. Agak lebih gila dikit ininya ya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Mbak Ayu selamat ketemu lagi nanti jadi itu lalapan pecel saya nanti kalau dikit. Bagus Banggo saya rasa cukup ininya silahkan ditanggapin dan kita akan selesai dan belum mengejutkan. Ya baik. Ada beberapa pertanyaan mungkin sambil ya sekali jawab bisa mengambil beberapa menjawab beberapa pertanyaan. saya melihat masih ada kerancuan terkait dengan kehidupan sesudah mati itu bentuknya ruh ya ruh saja atau dengan badannya. Al-Quran menggambarkan bahwa kehidupan sesudah mati terutama setelah kehidupan alam barzah di akhirat itu nanti dengan badannya. Jadi bukan hanya kehidupan ruh. Waktu dimintai pertanggung jawaban segala macam itu bukan cuma ruh atau jiwa atau ruh dan jiwa yang kemudian disebut sebagai nyawa. Nyawa adalah perpaduan antara badan halus yang disebut jiwa bioplasma jiwa yang hidup karena ada dalam pengaruh ruh. Kita menyebutnya mungkin bisa menggambarkan nyawa. Nah kehidupan di akhirat nanti kalau menurut informasi dari Al-Quran itu bukan kehidupan yang sekedar nyawa itu. Melainkan badan kasarnya ini akan dibangkitkan lagi. Justru itu yang dulu di dalam Al-Quran diceritakan banyak ditentang diragukan jadi olok-olok dari orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad itu gila itu Muhammad itu. Sudah katanya orang sudah badannya hancur sudah ribuan tahun dan seterusnya katanya akan dibangkitkan lagi. Yang jawab bukan Nabi Muhammad yang jawab Allah di dalam Al-Quran di ayat yang berbeda. Apa yang kata Allah? Lebih mudah mana menciptakan dari tidak ada dengan mengulangi saja. Dulu kita dari nggak ada saja diciptakan Allah jadilah kita. Terus badan kita rusak sambil tetap meninggalkan jejak fosil kita yang menyimpan kode-kode genetika kita, menyimpan DNA kita, menyimpan cetak biru kita. Begitu mudahnya nanti Allah akan mengulangi lagi. Nanti kapan-kapan saya jelaskan secara saintifik bagaimana proses reversible itu bisa terjadi. Bahwa badan yang hancur itu akan bisa kembali lagi. itu dimungkinkan. Jadi yang poin yang ingin saya sampaikan adalah kehidupan di alam akhirat adalah badan yang sudah dibangkitkan kembali, kemudian nyawa yang tadi lepas di alam bahasa itu dimasukkan kembali ke dalam tubuh itu menjadi seperti semula. Seperti sekarang hidup dengan fisik kita ini. Disitulah kita dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas segala perbuatan kita secara fisikal di mana kejadiannya semua di planet bumi. ini memunculkan pertanyaan lanjutan nanti, bahwa ternyata kehidupan kita itu nanti akan kembali di planet bumi ini lagi. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ada pertanyaan dua pertanyaan tadi yang terkait dengan itu bahwa seakan-akan kehidupan ruh, kehidupan kita setelah ini adalah ruh saja. Oh tidak, kata Al-Quran ternyata hidup kita itu nanti setelah kehidupan di alam barzat dibangkitkan kembali dengan badan kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Rimbang tadi, apakah ruh selama di alam barzat itu bisa sambang ke rumah dan sebagainya atau bahkan 40 hari di sekitar kematian itu masih bisa atau berada di sekitar rumah. Jadi kan begini, kalau digambarkan sesungguhnya Al-Quran ini memberikan informasi alam ini kan bukan cuma satu. Bukan cuma universe, tapi multiverse. Dan ini sudah diakui oleh sains modern bahwa alam ini multiverse. Ada alam paralel. Ada alam berdimensi yang lebih tinggi. Yang oleh Al-Quran disebut sebagai sabah as-samawat langit itu berlapis tujuh. atau ruangan jagad raya itu berlapis tujuh. Ini kalau kita baca teori membran ya, membran teori, M-teori, di sana digambarkan bahwa alam semesta ini sangat dimungkinkan berdimensi sebelas. Yang kita tempati sekarang cuma dimensi empat. Tiga dimensi ruang ditambah satu dimensi waktu. Sebetulnya ada lagi berdimensi lima, dimensi enam, tujuh, sampai berdimensi sebelas sehingga ada tujuh lapis lagi. Nah, kehidupan alam barzat itu adalah alam yang berdimensi lebih tinggi dibandingkan kehidupan dunia kita ini. Karena badan halus tadi, dia berada di dimensi yang lebih tinggi. Di mana itu, tadi saya sudah sebutkan, tidak berada, hanya berada di kehidupan itu, melainkan juga ada di sekitar kita, paralel dengan kehidupan kita, tetapi di dimensi yang lebih tinggi. maka ada alamnya jin, ada alamnya malaika, dan alam-alam di mana makhluk-makhluk yang berdimensi lebih tinggi berada. Nah, pada saat seseorang itu meninggal, badan halusnya terlepas dari badan kasar yang sudah rusak, karena mungkin jantungnya rusak, ginjelnya rusak, livernya rusak, sehingga tidak memungkinkan dia sustainable untuk hidup, maka badan halusnya ini lepas, masuk ke alam yang berdimensi lebih tinggi itu. Di mana itu? Di sekitar kita saja. Di sekitar kita saja. Cuma dia bisa masuk semakin ke dalam, menjauhi dalam dimensi yang lebih tinggi itu. Kapan-kapan saya jelaskan, karena butuh waktu saya untuk menjelaskan, bahwa mereka itu bisa mendekat ke perbatasan dimensi alam dia dengan alam kita, tapi kemudian dia juga bisa menjauhi. Ketika dia mendekat, overlapping, ada di perbatasan, maka dia bisa seperti menengok kita melalui sebuah etalase, kayak semacam begitu. Dimensi yang lebih tinggi itu bisa melihat dimensi yang lebih rendah. Tapi kita yang dimensi lebih rendah tidak bisa melihat ke dimensi yang lebih tinggi. Pada saat orang baru meninggal, maka badan jiwanya atau nyawanya itu lepas, itu masih berada di sekitar perbatasan itu. Maka dia digambarkan secara gambaran awam, kita mengatakan dengan bahasa umum, dia masih ada di sekitar rumah gini. Tetapi nanti akan berangsur-angsur, dia akan menjauh memasuki alamnya yang kemudian menjauh dari perbatasan dengan dunia kita. Apalagi ternyata ketika masuk dimensi lebih tinggi, dia akan memiliki kehidupannya sendiri. Masa depan dia diperlihatkan mungkin yang tidak baik, diperlihatkan ketidakbaikan, ketidakbaikan, yang mengerikan, yang menggelisahkan dan putus asa, yang baik dengan yang baik-baik. Akhirnya dia tidak viroh lagi terhadap dunia. Ternyata dunia itu cuma gitu-gitu saja. Alah cuma urusan harta, cuma urusan kuasa, cuma urusan tidak ternyata tidak begitu penting. Setelah dia berada di dimensi yang lebih tinggi itu. Jadi pertanyaan Pak Primbang tadi, kalau ditanyakan apakah mereka berada di sekitar itu, ya itu gambarannya. Saya menulis banyak tentang ini di buku Lorong Sakratul Maut, ada kaitannya dengan itu, ada yang disebut sebagian near-death experience, near-death experience, bagaimana orang berada di sekitar kematian itu. Beberapa menit di sekitar itu sebetulnya apa yang terjadi. Itu bisa dilakukan pengukuran-pengukuran secara gelombang otaknya dan sebagainya dan sebagainya itu menarik. Tetapi poin penting ringkas kata bahwa ada waktu peralihan beberapa jam atau beberapa hari ketika kemudian setelah itu dia akan lepas menjauh dari perbatasan dimensi kita. Mudah-mudahan menjawab tadi Pak Primbang dan salah satu yang terkait dengan apakah roh mempertanggungjawabkan. Bukan. Bukan roh yang mempertanggungjawabkan saat beri pengadilan, melainkan adalah badan yang sudah dimasuki kembali oleh nyawa itu seperti sedia kalah, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Terus ada pertanyaan tentang beberapa macam roh. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada macam-macam roh itu tidak ada. Tadi saya sudah jelaskan roh itu tunggal. Istilahnya roh tidak ada arwah. Jadi tunggal. Kalau kemudian ada yang menyebut ada beberapa macam roh itu adalah pendekatan-pendekatan dari penafsirnya, pendekatan dari kita, dari mungkin ada yang belajar tasawuf atau tarikat dan sebagainya yang mencoba menjelaskan diturunkan dari situ. Tapi sesungguhnya tidak ada. Saya memahami roh itu ya tunggal. Listrik itu ya sudah. Listrik itu masuk ke gadget yang manapun ya listrik itu. Dia baru akan berubah menjadi bermacam-macam ketika sudah masuk ke dalam gadget itu, dalam komputer itu. Kemudian memunculkan dari operating system bisa menjadi program aplikasi yang berbeda-beda. Itu levelnya ada di jiwa. Bukan di roh. Tapi levelnya ada di jiwa sebagai derivasi di level kemahlukan dari roh yang levelnya ilahiyah. Mudah-mudahan kita angkap ini. Dan ini kemudian ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Barang siapa mengenali dirinya man arofa nafsahu tat arofa robba. Makanya bukan roh. Di situ nafs. Jadi nafs inilah yang harus dipelajari kata Al-Quran karena nafs ini bisa kotor, bisa bersih. Kalau kotor akan memunculkan frekuensi yang kotor dan meresonansi hal-hal yang kotor. Jadi apa namanya the resonance the law of resonance itu menggambarkan itu bukan law of attraction sebetulnya. Saya mengkritisi itu buku The Secret itu. Nggak ada di dalam fisika itu positif dengan positif itu tidak tarik-menarik. Tolak-menolak. Negatif dengan negatif itu bukan tarik-menarik. Tolak-menolak. Yang bisa mengaktifkan negatif dengan negatif itu adalah resonansi. Jadi salah secara fisika kalau digambarkan kalau kita berpikir negatif akan menarik yang negatif. Itu nggak ketemu mekanisme ilmiahnya. Yang terjadi adalah the law of resonance. Bahwa frekuensi yang sama itu akan meresonansi. Jadi kalau gitar dengan gitar yang sama nadanya stemanya sama disini dipetik jreng gitar yang dekat itu akan bergetar dengan sendirinya. nada dasar misalnya garbutala nada A dengan nada A didekatkan satu dipukulkan dia akan berdenging sendiri. Itu karena resonansi. Atau ada pemancar radio 100 FM disini kita punya pesawat radio dicari gelombangnya. Kalau di 90 FM nggak nangkep tidak terjadi resonansi gelombang. 99 aja enggak. 99,9 masih 100 FM sama frekuensinya seluruh informasi yang ada di stasiun pemancar akan keluar di radio kita. Itu adalah mekanisme resonansi. Jadi begitu lah. Kalau kita bersih kita baik maka akan mendatangkan resonansi yang baik-baik. Kurang lebih begitu. Jadi itu yang penanya ketiga. Kemudian yang keempat terkait dengan apakah Islam bisa menerima misalnya jika badan kita ini dijadikan pupuk. sebetulnya yang terjadi ditanam itu yang diajarkan Islam itu kan dikembalikan ke tanah sesungguhnya. Cuma kan tanahnya dikuburan sana tidak di halaman rumah atau di mana yang perkebunan atau apa. Ya boleh saja sih. Mau ditanam di perkebunan juga boleh. Tetapi kan ada etika yang dalam merawat atau memproses jenazah itu untuk dimakamkan. istilahnya dimanusiawikan. Tidak diperlakukan sebagai barang. Jadi kalaupun tangan kita misalnya terpotong kemudian ini mau diapakan mau dijadikan pupuk. Enggak usah tubuh manusia. Artinya secara keseluruhan. Tapi tangan kita, kaki kita ada perasaan tidak tega secara emosional masa kita akan memperlakukan bagian tubuh manusia untuk dijadikan seperti itu. yang diajarkan Islam itu dihormati dalam kerajaan kemanusiaan itu. Bahkan Islam tidak setuju untuk dibakar karena dibakar itu merusak struktur molekul organiknya. Dia akan menjadi arang. Tetapi kalau pada Islam sesungguhnya tidak. Malah ditanam dan tidak boleh diawetkan, tidak boleh diplastik supaya memang dibiarkan harus bersentuhan dengan tanah. Supaya dia terture secara alamnya oleh mikro organisme di dalam itu dan terture menjadi tanah. Kenapa? Karena memang bahan dasar kita ini adalah bahan tanah. Jadi Islam lebih memilih proses alamiah itu. Kalau dijadikan pupuk mungkin ada intervensi sesungguhnya. Malah Islam memajarkan lebih alamiah dibiarkan sudah biar tanah ini yang menjadikan bahan-bahan organik yang bisa diserap oleh akar-akar pohon yang ada di sekitar situ diperserahkan. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih Pak Agus. Saya mau mengomentari yang pertanyaan Mas Berimbang tadi. Jadi kalau kita ke dokter kandungan itu USG itu kan kita bisa lihat kandungan istri kita itu anak kita. tapi anak kita kan tidak bisa melihat kita. Mungkin itu kata dokter kandungan waktu saya meriksain istri dulu. Mungkin alam itu juga begitu. Kalau yang Mbak Ayu jadi kajian menyan itu menunjukkan bahwa energi itu masih terhubung. Yang tadi Pak Agus bilang makin lama makin kesana itu betul. Bahkan ada yang berteori kalau amalnya tinggi dia itu bisa ruang geraknya itu banyak. dia bisa kemana-mana. Bahkan bisa ke anak cucunya yang jauh pun bisa. Tapi kalau yang katakanlah yang dikurung katakanlah itu ya dia nasibnya sendiri aja disana menderita tadi gimana yang mau melihat kita ada yang bilang gitu. Jadi kalau kita bilang konsep kajian menyan kita bisa menarik roh leluhur dengan menyan itu ya kita jadi takut Mbak Ayu kalau kita nguburnya sembarangan kita tebar padahal sekarang saya tanya kenapa ada peti lasang padahal kan tadi udah dijelaskan alam kubur itu bukan kuburan gitu tapi kenapa ada makam si Mbah Anu itu keramat bahkan Rasulullah pun juga itu kenapa mesti kesana nah tapi Gus Rekso kelihatannya udah nafsu kita tutup gak boleh sekarang gak boleh ini harus selesai jadi udah berikutnya udah jam 12 ini kita waktunya makan siang oke Pak Agus Mustafa terima kasih yang telah berbagi sharing ilmunya saya ucapkan terima kasih banyak dan ada Dr. Subo masih ada terima kasih maaf pertanyaan Mas Hasnowo sama Mbak Nuni belum bisa kita bacakan disini karena waktu sudah habis Mbak Nuni ini temennya Jackie Chan jadi tulung agung di Hongkong dan Mbak Bunet Lee Mbak Bunet Lee temennya Jet Lee ini Hongkong juga jadi kita ini luar biasa ada Makassar Palembang Hongkong wah udah deh tapi alumini Nusantara sebetulnya sama aja makannya juga pecel juga Miselyo Miselyo iya Miselyo gak mau buka ini karena masih luluran tadi katanya di Hongkong ke lockdown kalau upload fotonya di apartemen jadi kalau di Hongkong di lockdown ya di apartemen di apartemen gak kayak kita masih bisa keluyuran dan gate-nya satu nah itu jadi kita masih alhamdulillah ke lockdown apapun masih bisa makan pecel makan sayuran gitu kalau yang tinggal di apartemen gak bisa oke baik terima kasih sekali lagi saya izin untuk menutup acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai di Instagram jadwalnya Pak Agus di bedah buku novel atau kajian naskah yang ingin beli bukunya Mbak Tin ya Putin Putin bisa sebutin nomor handphone mungkin bisa di chat buku-bukunya Pak Agus Mustafa nanti bisa di pesen lewat Putin baik terima kasih saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Agus terima kasih Duz Amin Terima kasih Aduh Masyarakat Masyarakat Ya Masyarakat Sampai jumpa Sampai jumpa